Intro Sebagai seorang pesepak bola, Cristiano Ronaldo bisa dibilang telah berhasil meraih berbagai gelar juara prestisius. Akan tetapi ternyata ada satu hal yang belum bisa dicapai oleh megabintang Juventus tersebut. Pelatih timnas Portugal Fernando Santos menerangkan bahwa Cristiano Ronaldo memiliki tujuan utama untuk menjuarai piala dunia. Sebab hanya trofi tersebut yang belum berhasil dimenangkan Cristiano Ronaldo selama ia berkiprah di dunia sepak bola. Jika selama ini Cristiano Ronaldo dianggap sebagai pemain yang egois, Fernando Santos justru membantahnya. Karena ia mengenal Ronaldo sebagai pemain yang mementingkan tim. Cristiano Ronaldo tidak akan memikirkan target individu dan tujuan besarnya adalah memenangkan piala dunia bersama tim nasionalnya. Saya yakin Cristiano Ronaldo terlalu termotivasi. Bukan hanya karena dia mencetak gol, Cristiano punya motivasi ekstra ketika dia mewakili tim nasional. Saat ini Cristiano Ronaldo sejatinya sudah berusia 36 tahun. Dengan kata lain, Ronaldo bakal berusia 37 tahun saat piala dunia digelar di Qatar pada 2022. Meski begitu, Santos menjamin bahwa anak asuhnya tersebut tetap memiliki ambisi yang besar di piala dunia. Saya yakin dia akan datang dengan ambisi yang sama, tidak memikirkan tujuan pribadi tetapi fokus pada tim nasional. Saya tahu bahwa dia memiliki impian besar untuk berpartisipasi dalam tujuan ini, yaitu bermain di piala dunia dan memenangkannya. Itu adalah tujuan utama, kata Santos. Jadi itulah tujuan besar Cristiano Ronaldo yang diungkap oleh pelatihnya di tim nasional Portugal. Terima kasih telah menonton!